Halo moms, berjumpa lagi di official youtube channel herstory.co.id Moms, tau gak sih, beberapa jenis penyakit ternyata punya bau atau aroma tersendiri lho dan ini bisa dideteksi lewat bau yang keluar dari tubuhmu Bau yang keluar dari tubuh biasanya disebabkan oleh penyakit yang umumnya memiliki bau yang khas tergantung pada penyebabnya dan organ mana yang mengalami gangguan Nah, berikut adalah beberapa bau dari tubuh yang perlu dicurigai moms sebagai tanda penyakit serius Yang pertama, bau mulut seperti bau buah Jika bau mulutmu mengeluarkan aroma nafas yang manis seperti buah, hati-hati ya moms Ini berbahaya banget moms Sebab dapat membuat tubuh mengalami dehidrasi dalam waktu cepat Biasanya yang mengalami hal ini adalah penderita diabetes tipe 1 Yang kedua, mulut bau bawang putih Ini bukan karena kamu makan bawang kemudian tubuh menimbulkan bau bawang Ini adalah kondisi keracunan serius Arsenik adalah senyawa kimia yang dijadikan sebagai bahan pesticida Herbicida, ini bukan karena kamu makan bawang kemudian tubuh menimbulkan bau bawang Ini adalah kondisi keracunan serius Gejala yang bisa diketahui adalah timbulnya bau bawang putih baik di mulut dan tubuh secara umum Uniknya, ilmuwan juga menemukan bahwa bawang putih ternyata dapat menjadi obat mengurangi efek keracunan arsenik Selanjutnya, air kencing berbau menyengat Nah, jika kamu mendapati bau menyengat saat buang air kecil Jangan diabaikan moms Sebab, infeksi seluruh kencing salah satu tandanya yakni bau air kencing yang menyengat Yang keempat, bau mulut tak sedap Gak melulu karena sariawan moms Ternyata, bau mulut pun bisa mengindikasikan penyakit lebih serius Terakhir, bau sigung Ilmuwan bernama Smith & Science meneliti bahwa kebanyakan penerita Skizofrenia akan mengeluarkan aroma yang tak sedap pada tubuhnya Adapun, bau itu seperti aroma binatang sigung Skizofrenia sendiri adalah gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku Nah moms, sekarang jelas bukan bahwa bau yang kurang sedap atau tak biasa dari tubuh bukan selalu karena kebersihan yang kurang terjaga dengan baik Karena bisa jadi indikator di atas justru menjadi tanda sesuatu hal yang sangat besar dan fatal Gimana nih moms? Kamu pernah ngalami salah satunya gak sih? Coba dong sharing dengan cara komen di bawah Jangan lupa like dan subscribe See ya!